Mas ini saya David dari saungseo.com Di video sebelumnya kita sudah mengumpulkan URL URL di dalam website kita yang diindikasi terjadi duplikat konten Nah di video ini kita akan coba mengatasi masalah tersebut Kemudian disini anda perhatikan ada di kolom C ya Ada tanda 1, 2, ini mengindikasi 2 URL yang terjadi duplikat Ini akan kita analisa mulai dari satu persatu ya Saya contohkan yang pertama Ini anda copy semua ke web browser Copy kemudian paste ya Kemudian saya paste lagi Kemudian yang terakhir yang satu Oke ini saya ambil yang satu dulu Oke ini kita lihat ya Kalau lihat dari title berbeda Ini karena saya melakukan sedikit update ya Di materi Ini Market Samurai update Maret Ini update Februari 2014 Dan yang ini update untuk April ya Oke kalau dilihat dari deskripsi dari kontennya Maka semuanya sama disini Tidak ada yang berubah Tidak ada yang saya ubah Karena bersifat informatif saja ya Untuk member-member saya Disini tidak saya ubah Untuk tidak lakukan edit ya Untuk deskripsinya Maka di indexing Google Akan terjadi duplicate content Seperti ini Solusinya Jika anda juga terdapat yang seperti ini ya Anda bisa edit Kalau seperti ini seluruh bagian ya Yang diindikasi duplicate content Jadi saya harus edit lagi Konten ini Sehingga masing-masing dari URL ini memiliki konten yang berbeda Tapi kalau hanya sebagian Anda bisa misalnya hanya di bagian ini Yang terjadi duplicate content Untuk setiap URL ini Maka anda cukup edit Bagian yang terjadi duplicate content saja Karena disini saya Sifatnya hanya informatif ya Jadi saya akan Solusi lain Saya akan Kasih tag Noindex Untuk Halaman yang Yang lama ya Jadi yang Yang hanya diindex Yang terbaru Misalkan yang ini Yang April 2014 Maka yang Yang ini yang masih saya index Dan ini saya Tambahkan text Noindex Dan ini juga Saya tambahkan text Noindex Tapi untuk anda yang tidak mau Halamannya di Noindex Dan mau tetap di index Solusinya Anda harus ubah Bagian yang terjadi Duplicate content Untuk mengubahnya Anda bisa Edit Postnya Contohkan Kemudian di bagian Ini juga saya edit Nah ini saya akan edit File yang pertama ya Untuk yang Februari Dan Yang Aret Jadi saya hanya menyisakan Untuk yang April yang terakhir Saya akan ubah menjadi Noindex Jadi saya tidak mau Mengedit Konten disini Saya biarkan Saya Tambahkan tag Noindex Disini saya menggunakan WordPress SEO BIOS Untuk settingnya Nanti saya beritahu setelah Tutorial ini ya Anda juga bisa install Anda juga bisa install nanti SEO BIOS Ada di tab Advanced Disini ada Ada meta robot Index Disini saya ubah menjadi Noindex Saya ubah noindex Seperti ini Kemudian saya update Menu sudah selesai ya Tapi untuk Anda yang tidak mau Seperti ini ya Sebaiknya Anda Anda edit Saja untuk kontennya Biar seluruh halaman Anda Bisa diindex Oleh Google Anda lakukan seperti ini Untuk semua yang Diindikasi terjadi Duplicate kontennya Kemudian Ada yang kedua Yang kedua yang ini Yang kedua ini Adalah Satu URL Tapi diindex Dua kali Di sistem Indexing Google Jadi ada dua Indexing Tapi hanya Satu URL Dan jelas ini Akan terjadi Duplicate Duplicate Kontennya Solusinya juga Saya akan Tambahkan Meta Meta Indexingnya Menjadi Noindexnya Untuk URL Untuk URL Ini Sama ini juga Duplicate URL Ini juga Dan yang ini juga Rata-rata Duplicate Dari URL Di sini Nanti saya akan Edit Atau setting dulu Untuk Setting SEO BIOS Untuk Anda yang Menggunakan platform WordPress Saya sarankan Untuk Menggunakan Plugin tersebut Anda bisa Install dulu ya Anda klik Plugin Kemudian Add New Kemudian Anda Search Our SEO By BIOS Oke ini Anda Install ya Di sini sudah saya Install Anda klik Install aja Nanti di sini Anda klik Di sebelah Kiri ya Sidebar SEO Tanda SEO Kemudian Pilih Title Dan meta Ini Anda Centang Semua ya Default Default Dari WordPress Dari WordPress SEO BIOS ini Ini masih Seperti ini Kemudian Anda Klik Centang semua Untuk Hide RSS RSS link Ini bisa Anda Centang Dan Bolo juga Tidak Anda Centang Ini saya Tidak Centang Kemudian Klik Save Kemudian Anda Pilih Textonomis Di sini Klik Textonomis Kemudian Klik Meta Robot Untuk Kategoris Kalau di video sebelumnya Saya sudah jelaskan Bahwa kita tidak Ingin mengindeks Kategori Dan Text Di Indeksing Website Kita Ini klik No Index Dan Text Juga Anda Klik No Index Kemudian Anda Klik Save Change Selanjutnya Anda klik Lagi Tab Other Di sini Baling Ujung Klik Tab Other Kemudian Anda Tambahkan Meta Robot Menjadi No Index Untuk Autor Archive Biasanya Untuk Yang Personal Website Ini Sebaiknya Anda Centang No Index Kemudian Date Archive Juga Di No Index Dan Anda Klik Save Change Selanjutnya Anda Klik Untuk Link Dari XML Dan Sitemap Jadi Sebelah Kiri Kemudian Kemudian Di bagian General Setting Ini Saya Centang Untuk Ping Yahoo Dan Ping Axe Dotcom Kemudian Saya Centang Juga Untuk Exlude Taxonomis Di XML Sitemap Jadi Kita Untuk Menghindari Duplicate Content Di Dalam Sitemap Ini Harus Kita Centang Kemudian Klik Save Change Tingannya Hanya Seperti Ini Dan Kita Untuk Masalah Duplicate Content Sudah Bisa Kita Atasi Dan Di Video Sebelumnya Kita Sudah Collect Untuk RL Surpostingan Dan Ini Nanti Kita Cek Satu Per Satu Masalah Print Content Mungkin Saya Jelaskan Di Video Selanjutnya